Raymond Chin ungkap generasi Z disebut paling problematik Generasi Z atau gen Z dikenal memiliki karakter dan kepribadian yang ringkih Raymond Chin bahkan menyebut mereka sebagai generasi paling problematik Parahnya lagi, problematika itu menyakut banyak hal Mulai dari pekerjaan, loyalitas, kesehatan mental hingga stres Bahkan mereka juga kerap mencari drama dan sedikit-sedikit harus healing Dikutip Hobbs ID dari kanal Youtube Raymond Chin Pada selasa 21 November 2023 Gen Z katakan ringkih lantaran hidup di dunia yang terbaada Mereka berada pada siklus Dimana generasi sebelumnya menciptakan semua hal-hal baik Solusi instan, terbaada, hingga akses informasi mudah Tidak bisa pilih informasi gampang yang bikin generasi Z itu tempe banget Ini menurut opini pribadi gue ya Cara paling simpel untuk menjelasin gen Z sama gen yang lain Gen Z itu tersebar, punya pendirian masing-masing Seperti pepatah Jim Michael Hove yang mengatakan Hard times create strongman, strongman create good times Good times create weakman, weakman create hard times Akibatnya mereka berada di dalam peradaban yang semua serba terpencar Kemudian menciptakan generasi yang paling kesepian Padahal sebenarnya gen Z ada generasi paling pintar Namun sayang, mereka kerap kali sering menganggap kebahagiaan lebih penting daripada harus bekerja Atau melakukan yang mereka tidak kehendaki Apakah generasi Z masa depan paling suram? Dibandingkan gen Z, mulai dari generasi boomer hingga gen X Adalah orang-orang yang lebih tangguh Lebih punya persis sen Dan bisa bertahan menghadapi masalah Baca berita selengkapnya di www.hopes.id Terima kasih telah menonton